Ye Liu Sui tidak menyangka Kaisar Ilahi Chang Yun akan menolaknya begitu saja. Tidak ada ruang untuk diskusi atau negosiasi. Dia dipenuhi kengganan, dan matanya merah karena marah. Niat membunuh muncul dari tubuhnya. Ketika Kaisar Ilahi Chang Yun berbalik untuk pergi, dia telah memutuskan untuk membuat Su Chang Yun membayar harga yang menyakitkan. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga 20 area pertambangan. Selama penduduk Kerajaan Ilahi Liu Sui datang untuk menyerang, dia akan memastikan mereka tidak kembali. Dia akan membunuh mereka semua. Di saat yang sama, dia akan melakukan apa saja untuk menemukan Dewa Pembunuh berpakaian putih. Tepat ketika kedua belah pihak mengira negosiasi ini telah gagal dan tidak dapat diselamatkan. Suara seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari puncak gunung. Kaisar Ilahi Chang Yun, harap tunggu. Suara yang tiba-tiba itu membuat puncak gunung menjadi sunyi. Semua orang tertegun sejenak dan melihat ke tanah secara serempak. Kaisar Ilahi Chang Yun, Su Chen, dan yang lainnya juga berhenti dan berbalik untuk melihat ke lapangan. Di bawah pandangan semua orang, sesosok muncul dari tanah dan muncul di ruang terbuka dari udara tipis. Suara mendesing. Ini adalah seorang pemuda tampan berjubah putih yang tingginya lebih dari tujuh kaki dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia memegang pedang misterius di tangan kirinya dan tangan kanannya berada di belakang punggungnya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin malam, dan dia tampak sangat tampan dan luar biasa. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan santai, dia seperti jurang yang dalam dan memancarkan aura suci dan mulia. Mata semua orang tertuju padanya. Setelah melihat pakaiannya, ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka membelalak kaget. Itu dia. Dewa pembunuh berbaju putih. Itu dia. Jadi dia adalah dewa pembunuh yang berpakaian putih. Orang ini sebenarnya muncul atas inisiatifnya sendiri. Seruan terdengar satu demi satu di puncak gunung. Sembilan jenderal kerajaan ilahi ujung surga dan lebih dari lima puluh pengawal ilahi semuanya menatap pemuda berpakaian putih itu dengan ekspresi terkejut dan penuh hormat. Ekspresi Yelius Hui juga menegang saat dia menatap pemuda berpakaian putih itu. Matanya menjadi dingin dan dalam, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Dela pembunuh berbaju putih. Jadi itu kamu, kamu cacing. Yelius Hui menggumamkan kata demi kata sambil mengepalkan tinjunya dan menghancurkan sandaran tangan diok tahta. Pemuda berjubah putih mengabaikannya. Delapan jenderal kerajaan ilahi luo shui memandang pemuda berjubah putih dengan mata penuh rasa terima kasih dan hormat. Meskipun kedelapan jenderal itu kuat, mereka tidak bisa mengendalikan emosi ketika melihat pahlawan besar di dalam hati mereka. Mereka hanya bisa membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Hanya ekspresi Kaisar Suci Chang Yun dan Su Chen yang sangat menarik. Kaisar Suci Chang Yun tertegun lama sebelum dia sadar kembali. Dia menatap pemuda berjubah putih dengan mata menyala-nyala dan bergumam dengan nada yang rumit. Itu kamu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Kamu. Meskipun dia adalah seorang ahli alam suci bela diri dengan hati setenang air dan kemauan sekuat baja, dia masih kehilangan ketenangannya karena dampak yang besar. Su Chen bahkan lebih tercengang. Dia menderita dampak paling besar. Butuh waktu cukup lama baginya untuk sadar kembali. Dia menunjuk pemuda berjubah putih itu dan berkata dengan wajah memerah, Kamu, kamu. Kamu, Ji Tian Xing. Tahukah kamu kalau aku sudah mencarimu selama setengah bulan? Kami di sini untuk bernegosiasi dan mendiskusikan masalah-masalah penting militer. Beraninya kamu menerobos masuk. Cepat pergi. Kamu sebenarnya berpura-pura menjadi dewa pembunuh berjubah putih. Kamu mau mati. Dalam hati Su Chen, Ji Tian Xing adalah orang sombong yang tidak memiliki banyak kemampuan. Setelah tidak bertemu dengannya selama lebih dari 20 hari, dia mengira Ji Tian Xing telah meninggalkan Sunset City dan kembali ke Gunung Luoshen. Dan sekarang, Ji Tian Xing telah muncul di hadapan semua orang dalam wujud dewa pembunuh berpakaian putih. Adegan mengejutkan ini menyebabkan Su Chen menderita dampak yang sangat besar. Pikirannya kacau. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menghubungkan Ji Tian Xing dengan dewa pembunuh berjubah putih. Yang satu adalah bunga yang menjijikan dan tercela di rumah kaca, sementara yang lainnya adalah pahlawan hebat yang dipuja semua orang. Suasana di puncak gunung menjadi sangat rumit dan halus. Ji Tian Xing mengabaikan Su Chen dan menatap Kaisar Suci Chang Yun dengan tenang. Kaisar Suci Chang Yun, Ye Liu Sui sangat tulus untuk bernegosiasi denganmu. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Saya pikir kondisinya bagus. Kita bisa duduk dan berdiskusi perlahan. Nada suara Ji Tian Xing ringan dan acuh tak acuh. Seolah-olah mereka tidak membahas hidup dan mati, tapi harga obatmu jarab. Kaisar Ilahi Chang Yun segera mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Ji Tian Xing. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemana saja anda selama 20 hari terakhir? Ji Tian Xing memperlihatkan sedikit senyuman dan berkata dengan nada main-main, kemana lagi saya bisa pergi? Tentu saja, saya pergi ke area pertambangan untuk membunuh kejahatan. Kaisar Suci Chang Yun mengangkat alisnya dan bertanya dengan kaget, kamu, benarkah dewa pembunuh berjubah putih? Itulah kenyataannya. Ji Tian Xing tersenyum seperti biasa. Kaisar Suci Chang Yun tidak dapat mempercayainya. Dia mengerutkan kening dan menatap Su Chen dalam diam. Su Chen dan delapan jenderal juga curiga. Mereka memandang Ji Tian Xing dengan cermat. Semua orang mengira dewa pembunuh berjubah putih pasti setengah langkah menuju Marsial Sage. Bagaimana mungkin dia hanya menjadi ahli bela diri tahap bencana lintas peringkat 1? Di sisi lain, para jenderal negara suci ujung surga saling berbisik. Ye Lius Hui menatap Ji Tian Xing dengan dingin dan berteriak, Bocah. Kamu harusnya tahu konsekuensi berpura-pura menjadi dewa pembunuh berjubah putih di hadapanku. Ji Tian Xing tidak ingin membuang-buang nafas. Cahaya bersinar di telapak tangan kanannya dan bola cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan melayang di depannya dan berisi ratusan token pedang emas. Dia memandang Ye Lius Hui sambil tersenyum dan berkata perlahan, Marsial Sage Ye Lius Hui, ku dengar kamu memiliki sekelompok antek yang menyebut diri mereka pengawal roh hitam. Saya awalnya berpikir bahwa pengawal roh hitam itu adalah pengawal abadi Anda yang menyamar. Namun, dalam 20 hari terakhir, saya telah membunuh lebih dari 260 pengawal roh hitam. Saya menemukan lebih dari 200 token pedang emas di tubuh mereka. Saya telah melihat token ini sebelumnya. Hanya elit dari Broken Sky Lions yang memenuhi syarat untuk memiliki token ini. Hahaha, Marsial Sage Ye, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Aliansi Langit Rusak, yang mengaku bebas dan tidak dibatasi oleh negara suci, sebenarnya mengirimkan sekelompok besar elit untuk bekerja untuk Anda. Anda benar-benar telah berusaha keras. Meskipun mereka sudah mati, token mereka ada pada saya. Apakah Anda ingin saya mengembalikannya kepada Anda? Saat dia berbicara, Jitiansing mengambil bola cahaya emas dan melemparkannya ke telapak tangannya beberapa kali. Wajah Ye Lius Hui dan para jenderal berubah drastis. Mata semua orang memerah dan diwarnai dengan lapisan darah tebal. Api merah dari niat membunuh keluar dari tubuh mereka. Kaisar Sage Chang Yun, Su Chen dan yang lainnya, yang masih ragu-ragu beberapa saat yang lalu, juga mengubah wajah mereka dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Pada saat itu, mereka tidak lagi memiliki keraguan. Fakta telah membuktikan bahwa Jitiansing adalah dewa pembunuh berjubah putih yang legendaris. Pada saat itu, para jenderal sedang bersemangat dan semangat mereka terangkat. 1842 Identitas dewa pembunuh berbaju putih akhirnya terkonfirmasi. Ye Lius Hui tidak bisa lagi duduk diam. Dia perlahan berdiri, dan aura tak terlihat keluar dari tubuhnya, menghancurkan tahta batu Giyok Emas. Mata dan wajahnya sangat suram, seperti Gletser. Kamu memang dewa pembunuh berbaju putih. Sangat bagus. Anda telah menyerahkan diri Anda kepada saya. Sangat bijaksana. Ye Lius Hui bergumam dengan suara rendah, nadanya dipenuhi aura kematian yang dingin. Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan menuju Jitiansing. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura pembunuh di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat. Tekanan yang sangat berat dengan cepat memadat menjadi aura, menekan Jitiansing. Dia tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan dia segera ingin menghancurkan Jitiansing menjadi beberapa bagian dan membunuhnya sepenuhnya. Tetapi pada saat ini, Kaisar Suci Chang Yun melangkah keluar, dan kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya, meledak dengan keras ke arah Ye Lius Hui. Ye Lius Hui, menurutmu aku tidak ada. Ledakan. Kedua aura itu bertabrakan dengan sengit, dan ledakan dahsyat meledak di langit malam. Jitiansing berada di tengah badai, tapi dia aman dan sehat. Ledakan dahsyat itu menyebar, menyebabkan lebih dari selusin jenderal dan banyak pengawal ilahi terhuyung-huyung, wajah mereka pucat. Ini hanyalah benturan aura dua petapa bela diri, dan itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dua petapa bela diri bertarung, itu benar-benar akan menghancurkan langit dan bumi, dan matahari dan bulan akan kehilangan cahayanya. Tabrakan aura keduanya bisa dianggap berimbang, dan tidak ada yang bisa unggul. Kaisar Suci Chang Yun menatap Ye Liu Sui dengan dingin dan berteriak dengan suara yang dalam, Ye Liu Sui, jangan lupakan perjanjian antara kedua negara. Apakah Anda ingin memulai perang dengan bangsa ilahi luo shui? Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Jitiansing, saya akan memimpin satu juta pasukan dan meratakan kam kepunahan surga. Ye Liu Sui secara alami tidak akan melanggar aturan, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk memulai perang dengan bangsa ilahi luo shui. Tapi mulutnya tak kenal ampun, dan dia mencibir dengan nada menghina, hehehe. Kita belum bertarung selama seratus tahun, dan kamu masih sangat tidak berguna, kamu belum membaik sama sekali. Kaisar Suci Chang Yun juga mencibir, dan wajahnya penuh dengan penghinaan, huh. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Jika Anda benar-benar percaya diri, mari kita bertukar beberapa gerakan di platform King Ming suatu hari nanti. Ye Liu Sui secara alami tidak akan mundur, dan dia mencibir dengan percaya diri, hehehe. Bagus, aku sudah lama ingin memberimu pelajaran. Melihat kedua marsial sage akan terus berdebat. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata kepada Ye Liu Sui, Ye Liu Sui, jangan lupa kenapa kamu ada di sini malam ini. Ayo kita mulai bisnis. Seperti yang diharapkan, Ye Liu Sui berhenti berbicara omong kosong. Dia menatapnya dengan mata tajam dan bertanya, bagaimana kamu ingin bicara? Jitiansing tersenyum dan berkata dengan penuh arti, kamu menginginkan nyawaku. Kaisar Suci Chang Yun ingin merebut kembali 20 wilayah pertambangan. Kita dapat berkompromi dan menyelesaikan masalah ini dengan taruhan yang terbuka dan jujur. Menarik, Ye Liu Sui mencibir dan bertanya, bagaimana kamu ingin bertaruh? Jitiansing menunjuk ke arah para jenderal di belakangnya dan berkata dengan tenang, Anda dapat memilih enam ahli elit untuk bertarung dengan saya di arena, dan Anda akan bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Jika saya menang, Anda akan mengembalikan 20 area penambangan dan memimpin pasukan meninggalkan tempat ini. Ye Liu Sui mengerutkan kening dan bertanya, lalu bagaimana jika kamu kalah? Jitiansing mencibir dan berkata, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati di arena, maka saya secara alami akan mati jika kalah. Keinginan Anda akan terpenuhi. Mendengar ini, mata Ye Liu Sui bersinar terang, dan dia cukup tergoda. Dia sudah menyetujui pertempuran ini, dan dia bahkan sedikit tidak sabar. Tapi dia selalu licik, jadi bagaimana dia bisa menyetujuinya dengan mudah? Hehehe, kamu percaya diri, tapi bagaimana aku bisa menyetujuinya? 200 lebih pengawal Black Spirit itu semuanya mati di bawah pedangmu. Apakah menurut Anda Kaisar ini tidak mengetahui kekuatan Anda yang sebenarnya? Senyuman lucu muncul di wajah Jitiansing saat dia dengan bangga berkata, sebelum Anda membuat keputusan, saya perlu memperkenalkan diri. Nama keluarga saya adalah Tiansing. Akulah dewa pembunuh putih yang paling kamu benci, jenius nomor satu di benua ini, dan murid Tuhan nomor satu di kerajaan ilahi Liu Sui. Dengan identitasku, kamu tidak akan pernah berani membunuhku, kecuali kamu ingin menanggung murka dewa bela diri Liu Sui. Namun, saya akan bertaruh dengan Anda di depan umum, dan Anda akan bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Kamu bisa membunuhku, dan kamu tidak perlu menanggung balas dendam dewa bela diri Liu Sui dan Gunung Luoshen. Bagaimana menurutmu? Pikirkan tentang itu. Ekspresi Ye Liu Sui berubah drastis, dan matanya melebar saat dia menatap Jitiansing. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata, jadi itu kamu. Anda adalah Jitiansing yang disukai oleh orang tua reruntuhan ilahi di pertukaran tiga kerajaan. Setelah mengetahui identitas Jitiansing, dia semakin bertekad untuk membunuhnya. Jika dia bisa menyingkirkan murid dewa nomor satu kerajaan ilahi Liu Sui secara terbuka, dia akan mampu membunuh ancaman besar, dan itu akan menjadi pukulan besar bagi kerajaan ilahi Liu Sui. Ye Liu Sui sangat tergoda dan ingin segera menyetujuinya. Namun, dia berpura-pura enggan dan berkata dengan suara rendah, enam saja tidak cukup. Kamu adalah dewa pembunuh putih yang terkenal dan jenius nomor satu di benua ini. Bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengan kamu? Saya ingin memilih sepuluh pakar elit untuk bertaruh dengan Anda. Apakah kamu berani menerimanya? Jitiansing mengharapkan dia mengatakan ini, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, paling banyak delapan. Jika tidak, tidak perlu bicara. Kesepakatan, Ye Liu Sui menganggup dan setuju tanpa ragu-ragu, dan dia mencipir. Kaisar ilahi Changyun segera mengerutkan kening saat melihat ini, dan dia buru-buru berbicara untuk menghentikan mereka. Jitiansing, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa menyetujuinya. Jitiansing menoleh ke arahnya dan bertanya dengan cemberut, saya akan mempertaruhkan nyawa saya dengan Ye Liu Sui. Mengapa saya tidak bisa? Kaisar Suci Changyun dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, bukan itu maksudku. Jitiansing, saya telah mengabaikanmu sebelumnya. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Namun, Anda tidak boleh gegabuh. Anda harus tahu bahwa dalam hati saya, Anda lebih penting daripada 20 tambang. Sebelum kamu datang, Nenek Long telah berulang kali memperingatkanku untuk tidak membiarkan apapun terjadi padamu apapun yang terjadi. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku akan menjelaskannya pada Nenek Long? Bagaimana saya akan menjelaskannya kepada Guru Ilahi? Anda tidak bisa bertaruh dengan Ye Liu Sui. Saya akan memikirkan cara untuk mengambil kembali tambang itu. Aku tidak akan membiarkanmu bertaruh dengan nyawamu. Jitiansing melihat ketulusan dan ketulusannya, jadi dia menjelaskan, Kaisar Suci Changyun, tolong percaya padaku sekali ini. Ini adalah cara tercepat untuk menyelesaikan masalah ini. Ye Liu Sui pasti akan mempertahankan 20 ranjau tersebut. Anda harus menghabiskan setidaknya satu tahun untuk mengambilnya kembali. Dalam prosesnya, setidaknya ratusan ribu tentara akan tewas dalam pertempuran, dan kita akan kehilangan lebih banyak sumber daya. Saya adalah dewa pembunuh putih, dan saya tidak terkalahkan di bawah alam Marsial Sage. Jika saya tidak memiliki keyakinan penuh, mengapa saya harus mempertaruhkan nyawa saya? Kaisar Suci Changyun ragu-ragu saat mendengar nada percaya diri Ye Liu Sui. Jitiansing, jangan cemas. Saya akan mengirim pesan kepada Nenek Long dan Guru Ilahi dan meminta mereka membuat keputusan. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, tidak perlu. Waktunya tidak cukup. 1843. Kegigihan dan kekeras kepalaan Jitiansing membuat Kaisar Suci Changyun tidak berdaya. Seperti yang dia katakan, dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk 20 tambang. Mengapa tidak? Terlebih lagi, dia memiliki keyakinan dan kepastian penuh. Kaisar Suci Changyun terdiam sesaat dan hanya bisa mengangguk. Namun, dia menatap Jitiansing dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada serius, Jitiansing, saya menyetujui permintaan Anda dan mengizinkan Anda bertaruh dengan Ye Liu Sui. Namun, apapun yang terjadi, Anda harus ingat untuk mengutamakan keselamatan diri sendiri. Hidupmu lebih penting daripada 20 ranjau dan 100 ribu tentara. Bangsa ilahi Liu Sui memiliki miliaran orang dan puluhan juta tentara pemberani, tapi hanya Anda. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, aku tidak akan bisa melepaskan diri dari kesalahanku. Saya pasti akan melaporkan semuanya kepada guru ilahi dan dengan rela menerima hukuman saya. Jitiansing menatapnya dalam-dalam dan tersenyum. Dia menganggup dan berkata, Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kaisar Suci Chang Yun tidak berkata apa-apa lagi dan memandang Jitiansing dengan serius. Dia berkata dengan keras, Ye Liu Sui, Jitiansing sudah siap. Kamu dapat memilih elitmu. Anda dapat memilih 8 jenderal dan tentara di belakang Anda. Malam ini, kami akan menyelesaikan dendam kami di puncak Drifting Cloud Mountain. Jangan pernah berpikir untuk memainkan trik apapun. Ye Liu Sui membelai rambut putih di pelipisnya dan mencibir dengan jijik. Hahaha. 8 elit di bawah komandoku sudah cukup untuk membunuhnya. Klik apa yang aku perlukan. Dewa pembantaian putih, murid nomor 1 dari bangsa ilahi Liu Sui, jenius nomor 1 di benua ini. Judul yang mempesona, rekor pertarungan yang luar biasa. Sayang sekali dia akan dimakamkan di sini malam ini. Su Chang Yun, kamu harus memberitahu setting Sun City untuk mempersiapkan pemakamannya. Kaisar Suci Chang Yun tidak ingin berdebat dengannya. Dia mengeluarkan arai dis dari cincin interspatialnya dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memucapkan mantra untuk membentuk barisan pertahanan di puncak gunung. Dia ingin membangun arena sementara. Ye Liu Sui tidak membuang waktu lagi. Dia menoleh untuk melihat sembilan jenderal di belakangnya dan mengerutkan kening. Kesembilan orang ini semuanya adalah jenderal elit dari Heaven and Divine Nation. Masing-masing dari mereka adalah seorang jenderal veteran yang telah memenangkan ratusan pertempuran, dan semuanya memiliki kekuatan di atas alam transendensi kesengsaraan tingkat kelima. Di antara mereka, yang terlemah berada di alam crossing kesengsaraan tahap kelima, sedangkan yang terkuat berada di alam crossing kesengsaraan tahap kedelapan. Itu adalah pangsue yang berambut putih. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, para jenderal ini jauh lebih kuat daripada pengawal roh hitam. Karena itu, Ye Liu Sui sangat yakin bahwa Ji Tian Sing pasti sudah mati. Setelah mempertimbangkan sejenak, dia menunjuk ke jenderal parubaya yang paling lemah dan berkata, kamu tetap di sini. Delapan jenderal lainnya akan bergabung dalam pertempuran. Jenderal yang namanya dipanggil segera mengungkapkan ekspresi lega saat dia menghela nafas lega. Meskipun dia setia kepada bangsa dewa kepunahan surga, dia berharap untuk memenangkan taruhan ini dan membunuh Ji Tian Sing untuk membalas dendam. Namun, dia takut dengan reputasi buruk dewa pembunuh berjubah putih, jadi dia tidak berani bertarung dengan Ji Tian Sing. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Ya, Tuan Kaisar Suci. Ria itu membungkuk hormat dan dengan cepat mundur dua langkah. Wajah delapan jenderal lainnya sedikit serius, dan ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Ye Liu Sui memandang ke delapan jenderal dan menginstruksikan mereka dengan indera ilahi, saat pertempuran hidup dan mati dimulai, kalian akan menantang Ji Tian Sing satu per satu. Kalian harus melakukan yang terbaik dan menggunakan semua kemampuan kalian. Lima orang pertama yang menantang Ji Tian Sing, meskipun mereka tidak dapat membunuhnya, mereka harus bertahan sampai akhir dan mencoba yang terbaik untuk memonsumsi kekuatan batinnya. Tiga orang terakhir yang menantangnya, bahkan jika kamu harus memorbankan nyawamu dan binasa bersamanya, kamu harus menyelesaikan tugasnya. Kamu hanya bisa memenangkan pertarungan ini, kamu tidak boleh kalah. Jika delapan jenderal tidak dapat membunuh Ji Tian Sing, maka Anda harus bunuh diri untuk menebus dosa-dosa Anda. Tubuh delapan jenderal itu menegang. Setelah beberapa saat tertegun, mata mereka berangsur-angsur menjadi berapi api dan penuh tekat. Gelombang niat membunuh yang kuat dan membara keluar dari tubuh mereka dan secara bertahap mengembun menjadi api merah tua di langit malam. Itu adalah api niat membunuh yang dipadatkan oleh pikiran tentang kematian. Ye Lius Hui tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan mulai merapal mantra, menyiapkan barisan pertahanan dengan Kaisar Suci Chang Yun. Segera, setengah jam telah berlalu. Arai Sein level dengan radius 10 mil didirikan oleh Ye Lius Hui dan Sein Emperor Chang Yun. Perisai cahaya setengah lingkaran berwarna-warni itu seperti kanopi besar di langit, tetapi juga seperti mangkuk besar yang diletakkan terbalik di tanah datar di puncak gunung. Arena sementara telah selesai. Tidak peduli bagaimana Jitian Sing dan delapan jenderal bertarung dalam barisan, gelombang kejut dari pertempuran tersebut tidak akan mampu menghancurkan barisan tingkat Sein dan tidak akan menyebar. Atas permintaan Santo Kaisar Chang Yun, Ye Lius Hui membungkuk ke langit dan bumi bersamanya dan bersumpah. Setelah sumpah diucapkan, langit dan bumi akan menjadi saksinya. Siapapun yang melanggarnya akan dihukum oleh surga dan ditolak oleh dunia. Setelah upacara, Jitian Sing menjadi orang pertama yang masuk ke dalam formasi. Tangan kirinya berada di belakang punggungnya dan tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga menunjuk secara diagonal ke tanah. Dia berdiri di tengah arena dengan anggun. Siapa yang mau mati duluan? Raungan penuh percaya diri dan agung terdengar menyebar ke seluruh puncak gunung dan bergema di langit malam. Di luar barisan, Kaisar Suci Chang Yun, Su Chen, dan delapan jenderal Luosui semuanya menatapnya dengan mata membara, darah mereka melonjak. Di sisi lain, Yelius Hui, sembilan jenderal alam ujung surga, dan lebih dari lima puluh pengawal ilahi juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menatap Jitian Sing dengan niat membunuh. Biarkan aku mencobamu. Seorang pria kekar dengan janggut lebat melompat keluar lebih dulu. Meskipun tingginya sepuluh kaki dan sekuat beruang hitam, dia terlihat sedikit canggung. Namun faktanya, dia memiliki kekuatan seorang kultifator alam transendensi kesengsaraan tingkat enam, dan gerakannya sangat cepat. Astaga! Dengan kilatan cahaya kemasan, dia melintasi seribu kaki, memasuki barisan pertahanan, dan mendarat di arena. Sosoknya hanya berhenti sejenak, lalu dia bergegas menuju Jitian Sing Tanpa ragu-ragu. Pedang sepanjang lima kaki muncul di telapak tangannya, dan cahaya pedang memenuhi langit. Nak, kamu sangat ingin mati. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Azure Dragon menyerang air. Delapan belas lampu pedang abu-abu yang menyilaukan, seperti Azure Dragon yang panjangnya delapan belas ribu kaki, jatuh dari langit dengan cara yang kejam dan mengejutkan menuju Jitian Sing. Orang ini mengikuti instruksi Yelius Hui dan tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik rahasia. Ketika delapan belas lampu pedang naga Azure ditebas, bahkan gunung setinggi sepuluh ribu kaki pun akan hancur berkeping-keping. Namun, Jitian Sing berdiri dengan bangga di arena, megah seperti gunung, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia mengabaikan delapan belas lampu pedang naga Azure dan menatap pria kekar itu. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menusuk pedangnya secepat aliran cahaya. Pedang menusuk. Titik cahaya dingin tiba-tiba muncul, berkedip di langit malam. Saat berikutnya, cahaya dingin melewati banyak lampu pedang naga Azure, menerobos pertahanan pria kekar itu, dan mekar di dadanya. Ledakan. Cahaya dingin yang menyilaukan, seperti awan jamur, tiba-tiba muncul di langit malam. Suara yang memekakan telinga segera meledak di puncak gunung dan menyebar hingga ratusan mil. 1844 Sekelompok besar darah merah tua perlahan bertaburan di langit malam. Pecahan baju besi emas dan pedang emas gelap sepanjang lima kaki juga jatuh dari langit malam ke tanah. Pada saat yang sama, delapan belas lampu pedang naga Azure jatuh dan menebas tanah. Namun, Ji Tian Sing telah berteleportasi. Dia berdiri dengan acu-ta-acu di sudut barisan dan melihat pemandangan ini tanpa ekspresi. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian suara teredam terdengar. Puncak gunung bergetar hebat dan lebih dari selusin lubang besar meledak dari tanah memercikan debu ke seluruh langit. Untungnya, ada barisan pertahanan untuk melindungi mereka, menghalangi gelombang kejut yang dahsyat. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di luar susunan, lusinan ahli dari kedua negara semuanya tercengang, seolah-olah mereka ketakutan. Kecuali dua petapa bela diri, semua orang membelalak ngeri dan menatap Jitian Singh dengan tidak percaya. Tidak ada yang percaya hasil ini. Jenderal Alam Ujung Surga, yang telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan gerakan membunuh uniknya, sebenarnya dibunuh oleh Jitian Singh dalam satu gerakan. Ini terlalu mengerikan. Sejak zaman kuno, alam kesengsaraan tahap pertama mana yang dapat membunuh ahli tahap ke-6 dalam satu gerakan. Tidak satu pun. Jitian Singh berjalan perlahan melewati asap dan debu dan kembali ke arena. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, kamu tidak bisa mengalahkan pedangku. Apa gunanya? Tidak ada rasa jijik atau arogansi dalam suaranya yang tenang dan acuh-ta'acuh. Dia hanya menyatakan fakta. Tetapi ketika Yelius Hui dan para Jenderal Alam Ujung Surga mendengar ini, mereka sangat malu dan marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Dia terlalu sombong. Dia jelas-jelas mengejek pria kekar yang melompat-lompat seperti badut, tapi terbunuh dalam satu gerakan. Itu sungguh sebuah ironi yang luar biasa. Tapi inilah kebenarannya. Tidak peduli betapa marahnya Yelius Hui dan para Jenderal Alam Ujung Surga, mereka tidak dapat membantahnya. Kaisar Suci Chang Yun, Su Chen, dan yang lainnya semuanya sadar. Mata semua orang berbinar saat melihat Jitian Sing. Mereka semua bersorak gembira. Terutama Su Chen, yang terstimulasi oleh kata-kata dan perbuatan Jitian Sing yang kuat dan mendominasi, darahnya mendidih dan wajahnya memerah. Ini adalah dewa pembunuh berbaju putih di dalam hatinya. Dingin, kuat, dan tanpa ampun. Dalam keadaan kesurupan, sosok pemuda berjubah putih yang pernah bermain catur dengannya di halaman pohon pinus secara bertahap bergabung dengan Jitian Sing di depannya. Hati Su Chen sekali lagi dipenuhi rasa bersalah, dan senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menganggapku serius dan bahkan memperlakukanku sebagai junior yang lemah. Yang menggelikan adalah saya sangat bodoh. Baru hari ini aku menyadari bahwa dia telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Seharusnya aku memikirkannya saat itu. Bagaimana seseorang yang bisa mengatur tata letak surga sembilan naga terbakar bisa menjadi orang biasa. Saat Su Chen sedang kesurupan, mengejek dirinya sendiri dan menyesali tindakannya, situasinya berubah lagi. Jitian Sing memandang Yelius Hui dan yang lainnya dan berkata tanpa ekspresi, selanjutnya, tubuh tujuh jenderal yang belum memasuki lapangan semuanya menjadi kaku. Keraguan dan ketakutan muncul di mata mereka. Lagi pula, pemandangan tadi terlalu mengejutkan. Tindakan dan aura Jitian Sing terlalu mendominasi dan sombong. Ketujuh jenderal itu semuanya terkejut dan merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke matanya. Semua orang ragu-ragu, tidak ada yang berani bersuara, apalagi berinisiatif untuk tampil menonjol. Wajah Yelius Hui menjadi semakin jelek. Dalam kemarahannya, dia menunjuk jenderal pertama di sebelah kiri dan memerintahkan, kamu, masuk ke lapangan. Jenderal yang disebutkan tersebut adalah seorang pria parubaya kurus berkulit gelap dengan kumis berbentuk kumis stang. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sentuhan keputusasaan muncul di matanya. Dia tidak punya pilihan, dia hanya memiliki kekuatan alam crossing kesengsaraan tingkat ke-6. Dia sudah memperkirakan nasibnya, kemungkinan besar dia akan terbunuh dalam hitungan detik. Namun perintah militer bersifat mutlak. Beraninya dia tidak taat. Jika dia takut dengan pertempuran tersebut, Jitiansing tidak perlu membunuhnya. Yelius Hui akan membunuhnya terlebih dahulu. Dalam keputusasaan, Jenderal berkumis itu harus gigit jari dan masuk ke dalam formasi besar di bawah tatapan simpatik rekan-rekannya. Jitiansing, dasar iblis terkutuk, aku akan bertarung denganmu. Setelah Jenderal berkumis itu melangkah ke dalam formasi besar, dia membuka jubah hitam di bahunya dan dua harta ajaib muncul di masing-masing tangannya. Salah satunya adalah pedang berwarna merah darah, dan yang lainnya adalah kuali perunggu kuno berwarna hijau. Ki langit dan bumi, tujuh penggarap, debu mengepul dari tanah, asap mengepul dari debu. Jantung surga dan jiwa bumi, kubur masa lalu dan hancurkan masa kini. Pedang pembantaian hati dan jiwa. Jenderal berkumis itu melantunkan mantra. Tubuhnya melonjak dengan cahaya spiritual lima warna dan meluas hingga ketinggian 300 meter. Jubah hitam di belakangnya berkibar dan melepaskan ribuan berkas cahaya lima warna, membentuk jaring besar langit dan bumi untuk menutupi Jitiansing. Pedang di tangannya memancarkan ribuan cahaya pedang berwarna merah darah dan menusuk ke arah Jitiansing dengan kecepatan tinggi. Kuali perunggu kuno juga melepaskan serangan jiwa ilahi yang tak terlihat. Seperti selusin tombak panjang, tombak itu meluncur ke arah Jitiansing dari segala arah. Dalam sekejap, arena dalam radius 10 mil menjadi mempesona dan penuh aura kekerasan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Jenderal berkumis itu menggunakan harta sihir dan teknik rahasia terkuatnya. Ia tak segan-segan menghabiskan 30 tahun budidayanya untuk menggunakan jurus yang dapat mengejutkan langit dan bumi serta membuat hantu dan dewa menangis. Dia tidak menyangka akan membunuh Jitiansing. Selama dia bisa melukainya dengan serius, pengorbanannya tidak sia-sia. Pada saat ini, Yelius Hui dan jenderal kelas ujung surga lainnya sedang menatap Jitiansing, menantikan pemandangan darahnya berceceran di mana-mana. Hati Kaisar Suci Changyun dan jenderal Luo Sui lainnya juga ada di tenggorokan mereka, dan mereka memungkapkan ekspresi yang sangat khawatir. Hanya ekspresi Jitiansing yang tidak berubah, dan dia masih terlihat tenang. Mereka yang memamerkan keahliannya tidak berharga. Tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu miliki, tidak peduli berapa banyak kemampuan ilahi yang kamu miliki, aku akan menghancurkan semuanya dengan satu tebasan pedangku. Dia berteriak dengan tenang dan memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya, menebas dengan seluruh kekuatannya. Pedang pembelah surga Pedang pemakaman surga meledak dengan cahaya keemasan yang melesat ke langit, seketika membentuk pedang raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Ia turun dari langit dan menebas jenderal berkumis itu. Pedang ini berisi seluruh kekuatan sihir Jitiansing dan seluruh esensi, energi, dan jiwanya. Itu adalah pedang yang sangat ganas, tapi itu juga pedang yang sangat tulus. Itu tidak dapat dihentikan. Kabum! Pedang emas itu menebas langit malam, langsung menghancurkan cahaya pedang dan pilar cahaya lima warna yang memenuhi langit. Itu menghancurkan tombak jiwa yang tak terlihat dan meledak dengan suara yang menggelegar. Saat berikutnya, wajah jenderal berkumis itu dipenuhi dengan keputus asaan dan kengerian. Sebelum dia sempat menghindar, dia terkena pedang emas raksasa itu. Bam! Dia terkena pedang raksasa itu, dan tubuhnya meledak dengan keras, berubah menjadi puluhan keping yang tersebar ke segala arah dengan darah. Pedang raksasa itu menebas tanah, menyebabkan puncak raksasa itu bergetar. Jurang sepanjang 10 mil muncul di tanah, seperti jurang maut. Asap dan debu yang tak berujung membubung ke langit, menyebabkan susunannya menjadi kacau. Setelah sekian lama, asap dan debu di langit berangsur-angsur menghilang. Hanya ketika para ahli melihat ke lapangan barulah mereka melihat apa yang sedang terjadi. Jitiansing berdiri di atas jurang, tanpa cedera. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, tanpa noda. Jenderal berkumis itu telah menghilang, dan ada lusinan potongan daging berserakan di tanah, serta beberapa pecahan baju besi, pedang harta karun, dan kuali perunggu. 1845 Pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan kedua yang menantang panggung tersebut masih tidak bisa lepas dari nasib terbunuh seketika. Ketika lusinan pembangkit tenaga listrik melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis, memperlihatkan ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi. Su Chen dan beberapa Jenderal Luo Sui dipenuhi dengan kegembiraan, darah mereka mendidih saat mereka bersorak untuk Jitiansing. Para Jenderal Tianjue dan pengawal ilahi terkejut, ekspresi mereka sangat buruk. Menurut pendapat mereka, ketika Jitiansing membunuh Jenderal pertama dengan satu serangan pedang, mungkin ada unsur keberuntungan di dalamnya. Namun, saat Jenderal kedua naik ke atas panggung, dia juga langsung terbunuh oleh pedangnya. Sama sekali tidak ada keberuntungan yang terlibat, ini benar-benar kekuatan yang gagah berani. Enam Jenderal yang belum berpartisipasi dalam pertempuran memiliki ketakutan di mata mereka, dan hati mereka juga dipenuhi ketakutan. Kekuatan Jitiansing melampaui imajinasi semua orang. Wajah Yelius Hui sangat suram, dan tatapannya setajam pedang saat dia menatap Jitiansing, berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Dengan punggung menghadap Enam Jenderal, dia memerintahkan tanpa menoleh ke belakang, Hong Dingshan, naik ke panggung. Ia tahu bahwa Keenam Jenderal itu penakut dan tidak berani berinisiatif menantang panggung. Oleh karena itu, dia langsung memanggil nama tersebut, sehingga tidak mungkin mereka mundur. Jenderal bernama Hong Dingshan adalah seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih. Dia mengenakan baju besi emas, helm berumbai merah, dan jubah merah di bahunya. Dipanggil oleh Yelius Hui di depan umum, tubuhnya menegang, dan matanya menunjukkan sedikit keputus asaan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang Jenderal Veteran yang telah mengalami ratusan pertempuran. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, dan matanya menjadi tegas. Aduh! Dengan kilatan cahaya, Hong Dingshan berubah menjadi aliran cahaya dan mengebor ke dalam susunan. Dia mengingat instruksi Yelius Hui dan tidak menunda waktu apapun, dia juga tidak memberi Jitian Sing kesempatan untuk bernapas, agar dia tidak memulihkan kekuatan spiritualnya. Begitu dia bergegas ke arena, dia menggunakan jurus pamungkasnya dengan sekuat tenaga, melepaskan jurus mematikan yang bisa menghancurkan dunia. Cahaya mantra yang menyilaukan memenuhi susunan dengan radius 10 mil, menyebabkan seluruh arena menjadi kacau. Sosok Jitian Sing tenggelam. Banyak Jenderal Jitian Sing diam-diam berdoa agar Hong Dingshan dapat menciptakan keajaiban dan melukai Jitian Sing dengan parah. Tapi pada saat ini, pedang raksasa cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyala di arena. Dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi, ia menembus cahaya dan bayangan yang ada di seluruh langit dan menghantam Hong Dingshan dengan keras. Pedang bulan patah. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, cahaya pedang dan bayangan pedang yang memenuhi langit runtuh dan meledak. Hong Dingshan juga terlempar kembali oleh pedang raksasa itu. Tubuhnya berlumuran darah saat dia menabrak barisan pertahanan dan berguling-guling di tanah. Dia sudah terluka parah, ada luka mengerikan di dadanya, dan darah memucur. Armornya juga telah hancur, dan jubahnya juga terkoyak, jatuh ke tanah. Penampilannya sangat menyedihkan. Tapi dia masih hidup. Dia tidak terbunuh saat itu juga. Para Jenderal Yelius Hui dan Tianjue semuanya terkejut, hati mereka dipenuhi harapan. Besar, Hong Dingshan tidak mengecewakan kami. Seperti yang kubilang, bagaimana bisa bajingan itu terus membunuh lawannya? Fakta membuktikan bahwa strategi Kaisar Suci benar. Kekuatan anak itu sudah melemah. Namun, saat semua orang mulai bersemangat, Jitian Singh menyerang lagi. Pedang Bintang 7 Burial of Heaven mengayunkan pedang dan mengeluarkan tujuh cahaya pedang emas yang menyelaukan. Dengan kekuatan suci yang tak terbatas, ia menebas ke arah Hong Dingshan. Hong Dingshan terluka parah dan menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya. Melihat pedang emas besar datang ke arahnya, dia dengan putus asa bangkit dan mengacungkan pedang hijau tua miliknya, yang memenuhi langit dengan cahaya pedang. Bam, bam, bam. Serangkaian suara teredam meledak, bergema dengan keras di langit malam. Cahaya pedang yang memenuhi langit hancur berkeping-keping. Hong Dingshan juga terkena pedang raksasa cahaya kemasan. Tubuhnya meledak berkeping-keping, dan hujan darah besar keluar. Setelah sekian lama, ketika arena kembali jernih, pertarungan telah usai. Hasil Hong Dingshan sama dengan dua jenderal sebelumnya. Dia juga dipenggal, dan jiwa ilahinya dihancurkan. Dia meninggal di tempat. Satu-satunya perbedaan adalah dua jenderal sebelumnya terbunuh secara instan oleh pedang, sedangkan Hong Dingshan hanya terbunuh pada gerakan kedua. Saat penonton melihat situasi di arena, mereka pun gempar. Mereka kaget dan ngeri. Kaisar Suci Changyun, Su Chen, dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat. Mereka lebih percaya pada Ji Tianxing. Kaisar Suci Changyun, khususnya, secara bertahap mempercayai kata-kata Ji Tianxing. Aku adalah dewa pembunuh berjubah putih, tak terkalahkan di bawah alam Marsial Sage. Ketika dia mendengar pernyataan percaya diri dan bahkan arogan ini, dia tidak mempercayainya sama sekali. Namun, sekarang kebenaran sudah ada di depan matanya, dia harus mempercayainya. Kaisar Suci Changyun menatap Ji Tianxing dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, pantas saja Nenek Long mengingatkanku berkali-kali. Pantas saja dia disukai dan dihargai oleh guru ilahi. Bakat iblis seperti itu jarang terjadi di dunia. Saya sangat beruntung mendapat bantuan orang ini. Pada saat itu, Ye Lius Hui memerintahkan dengan ekspresi muram, Dou Qinghan, masuk ke arena. Dou Qinghan, yang dipanggil, menjadi kaku sejenak. Kemudian, dia melangkah ke barisan pertahanan dengan aura menghadapi kematian tanpa henti. Pertempuran keempat telah dimulai. Dou Qinghan bertekad untuk mati. Dia tidak ragu-ragu menggunakan kultivasi dan umur 100 tahun untuk menggunakan teknik rahasia terlarang. Cahaya darah yang mengerikan melonjak dan bercampur dengan ribuan cahaya spiritual lima warna. Mereka berubah menjadi bayangan mantra mempesona yang memenuhi seluruh arena. Ji Tianxing menggunakan langkah biduk. Tubuhnya seperti naga, dan cahaya pedangnya seperti kilat saat dia bertarung sengit dengan Dou Qinghan. Pedang menusuk. Ayunkan pedang. Pedang pemecah surga. Hanya dalam 10 nafas, kedua belah pihak telah bertukar 3 gerakan. Cahaya pedang dan bayangan pedang menerangi langit malam yang gelap gulita. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat juga membombardir formasi pertahanan dengan ganas, menyebabkan ledakan keras. Dou Qinghan adalah seorang ahli yang telah melalui 7 kesengsaraan surgawi. Dia adalah seorang martial lord yang terkenal. Dia lebih kuat dari 3 jendral sebelumnya. Setelah bertukar 3 jurus dengan Ji Tianxing, dia masih belum terbunuh. Dia masih bertahan dengan gigi. Namun, dia sudah terluka parah. Salah satu lengan dan salah satu kakinya telah dipotong. Tubuhnya berlumuran darah, membuatnya tampak seperti manusia yang terbuat dari darah. Ji Tianxing tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, juga tidak memberinya waktu untuk menekan lukanya. Telapak Naga Langit Dengan raungan marah, Ji Tianxing mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke arah Dou Qinghan. Cahaya keemasan tak berujung muncul dari telapak tangannya. Naga itu terkondensasi menjadi naga dewa emas sepanjang 2.000 meter. Mereka menyerang Dou Qinghan dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan, ledakan. Sesaat kemudian, dua ledakan memekakan telinga bergema di puncak gunung awan melayang. Tubuh Dou Qinghan meledak. Jiwa ilahinya runtuh, dan dia hancur berkeping-keping di tempat. Dua lubang dalam juga diledakkan ke tanah. Asap dan debu memenuhi langit. Gelombang kejut emas yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah, menghantam barisan pertahanan dengan keras. Penghalang cahaya lima warna dalam radius 10 mil bergetar hebat, beriak lapisan riak. Pemandangan yang begitu mengejutkan menyebabkan mata semua ahli terpesona, dan hati mereka melonjak karena emosi saat mereka menyaksikannya. Su Chen dan Jenderal Luo Sui lainnya bersorak gembira sekali lagi. Para jenderal dan pengawal ilahi dari negeri ilahi ujung surga tampak seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Mereka sedih dan putus asa. 1846. Ji Tian Xing memenangkan empat pertarungan berturut-turut. Empat jenderal heaven and realm yang bertarung dengannya semuanya tewas di tempat. Namun, dia masih aman dan sehat. Dia tidak terluka atau lelah. Hasil seperti itu membawa pukulan yang sangat berat bagi para ahli dari heaven and god nation. Empat jenderal yang belum muncul sudah diintimidasi oleh Ji Tian Xing. Mereka sangat ketakutan. Ye Liu Sui juga sangat marah, dan hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Jika dia tahu bahwa kekuatan Ji Tian Xing begitu menakutkan, dia tidak akan pernah setuju untuk bertarung dengannya. Namun, apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Dia telah bersumpah dengan Kaisar Suci Chang Yun di depan umum, dan tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Tidak peduli apa, pertempuran ini harus terus berlanjut. Setelah hening beberapa saat, Ye Liu Sui memerintahkan dengan suara rendah, Jenderal Huo, giliran Anda. Setelah mengatakan itu, dia diam-diam menginstruksikan, Pertahankan dengan segenap kekuatanmu. Ulur waktu dengan cara apapun dan habiskan kekuatannya. Jelas, Ye Liu Sui tidak bisa menahan diri dan harus mengajarinya strateginya. Jenderal Huo, yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak emas gelap, menganggup dengan ekspresi rumit dan melangkah ke arena. Pertempuran kelima segera dimulai. Jenderal Huo tidak terburu-buru menyerang, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Dia memegang tungku tembaga segi delapan di tangan kirinya, melepaskan perisai cahaya kuning untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mengayunkan tombak emas gelap di tangan kanannya, dan bayangan tombak emas memenuhi langit, membentuk dinding perisai besar. Jitian Singh menyerang tiga kali berturut-turut, menggunakan teknik pedang yang sangat bagus, tetapi dia tidak mencapai efek apapun. Bahkan jika dia bisa menembus pertahanan Jenderal Huo, dia tidak bisa melukainya secara serius. Jenderal Huo sama sekali tidak melawannya secara langsung. Dia hanya berkeliaran dan terus-menerus menggunakan metode pertahanan yang berbeda. Semua orang dapat melihat bahwa Jenderal Huo sengaja memulur waktu, mencoba menghabiskan kekuatan sihir Jitian Singh. Dia adalah ahli tahap crossing kesengsaraan tingkat ketujuh, dan sangat sulit bagi Jitian Singh untuk membunuhnya dengan cepat. Su Chen dan beberapa Jenderal Luo Sui semuanya menunjukkan ekspresi marah, dan mereka semua memutuk orang-orang di alam ujung surga karena tercela dan tidak tahu malu. Para Jenderal di alam ujung surga dan tentara abadi tampak jauh lebih santai, dan suasana hati mereka jauh lebih tenang. Meski situasi sebelumnya kritis, kini mereka melihat harapan untuk menang. Segera, seratus nafas telah berlalu. Jitian Singh terus menyerang Jenderal Huo dengan lebih dari selusin gerakan. Dia terus menghancurkan pertahanan Jenderal Huo, meninggalkannya berlumuran luka dan darah. Akhirnya, dia menemukan kelemahan dalam pertahanan Jenderal Huo dan dengan tegas menggunakan kartu asnya. Pedang Suci Macan Putih Pedang pemakaman surga membengkak hingga ketinggian 3.000 meter, memancarkan kekuatan ilahi yang menghancurkan dunia. Tubuh Jitian Singh juga berubah menjadi cahaya kemasan. Dia bergabung dengan pedang pemakaman surga dan menebas Jenderal Huo. Ledakan Di tengah suara yang memekakkan telinga, Jenderal Huo dipotong-potong oleh pedang raksasa. Darah berceceran di mana-mana. Penghalang cahaya lima warna yang besar dipenuhi sepenuhnya oleh cahaya emas suci dan menjadi menyilaukan. Seluruh gunung awan melayang bergetar hebat, dan penghalang cahaya lima warna juga bergetar hebat, seolah tidak dapat menahan beban. Setelah sekian lama, cahaya kemasan yang menyilaukan di dalam penghalang cahaya menghilang. Sebuah kawah besar muncul di tanah, dan sosok Jitian Singh muncul, berdiri di atas kawah. Dia masih aman dan sehat. Pakaiannya rapi dan rapi, dan dia memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya. Pertarungan kelima masih dimenangkan oleh Jitian Singh. Hasil yang mengejutkan itu cukup mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi semua orang kaget dan mati rasa. Yelius Hui memanggil nama berikutnya dengan wajah muram. Jenderal Du, giliranmu. Jenderal ke-6 melangkah ke atas ring. Kekuatannya sama dengan Jenderal Huo, di alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-7. Dia mengikuti teladan Jenderal Huo dan tidak mengambil inisiatif menyerang. Sebaliknya, dia menggunakan semua cara pertahanannya. Melihat ini, Jitian Singh mencibir dengan nada mengejek. Dia juga tidak mengambil inisiatif menyerang. Sebaliknya, dia perlahan-lahan mengatur pernapasannya dan mengeluarkan dua pil di depan semua orang untuk segera memulihkan kekuatan dharmanya. Wajah Yelius Hui dan para Jenderal di alam ujung surga lainnya menjadi kaku. Mata mereka dipenuhi amarah. Bajingan sialan, dia tidak mengambil inisiatif menyerang. Sungguh tercelah, bagaimana orang ini bisa berkulit begitu tebal. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang ahli. Apakah dia masih dewa pembunuh berpakaian putih yang membuat orang gemetar ketakutan? Dia terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar mengatur pernapasannya di depan semua orang dan bahkan meminum pil. Dia memprovokasi dan mengejek kita. Awalnya, semua orang mengira Jitian Singh adalah dewa pembunuh berpakaian putih yang sombong. Hanya dengan menggunakan cara yang menggelegar untuk membunuh lawannya barulah reputasi dan momentumnya layak. Namun dia juga mempermainkan dan memulur waktu dengan lawannya. Ini membuat strategi Yelius Hui tidak berguna. Jika dia terus memulur waktu dan menunggu Jitian Singh memulihkan kekuatan dharmanya, maka kematian dan upaya para jenderal sebelumnya tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, Yelius Hui segera mengambil keputusan dan berteriak dengan marah, Jenderal Du, tunggu apa lagi? Serang dengan seluruh kekuatanmu. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Jenderal Du hanya bisa menurut dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Hasilnya jelas sekali. Dia mengambil inisiatif menyerang, dan itulah yang diinginkan Jitian Singh. Setelah 20 napas singkat, kedua belah pihak bertukar tujuh gerakan, dan Jenderal Du dibunuh oleh Jitian Singh di tempat. Pertempuran ke-6 telah usai. Selanjutnya, Jenderal ke-7 muncul. Orang ini memiliki kekuatan tahap ke-8 dari alam kesengsaraan penyeberangan. Dia sekuat dan berpengalaman seperti Pang Suai. Dia dan Pang Suai adalah harapan terakhir Yelius Hui. Namun, dia tidak berani memulur waktu atau menyerang dengan seluruh kekuatannya. Situasi dan mentalitasnya sangat canggung. Dia hanya bisa memuji keadaan dengan menyerang dan bertarung dengan Jitian Singh sambil bergerak. Kedua belah pihak bertarung bola balik dan secara bertahap menggunakan seluruh kekuatan mereka. Kecemerlangan sihir yang berwarna-warni memenuhi seluruh perisai cahaya dan menerangi separuh langit malam. Suara keras dan ledakan yang tumpul terus terdengar di langit malam dan bergema tanpa henti. Setelah seperempat jam penuh, kedua belah pihak bertukar ratusan gerakan sebelum pemenang ditentukan. Jenderal itu terluka parah dan diambang kematian. Tidak hanya kakinya yang patah, seluruh tubuhnya juga berlumuran darah dan jiwa ilahinya terluka parah. Tapi dia tahu bagaimana bertahan dan benar-benar mengakui kekalahan di saat kritis. Meski ini pertarungan hidup dan mati, ia diperbolehkan mengaku kalah, sehingga lawan tidak bisa lagi membunuh. Kecuali satu pihak menolak mengaku kalah, pihak lain dapat membunuhnya dan mengakhiri pertempuran. Pertarungan ketujuh masih dimenangkan oleh Jitian Singh. Dia tidak terluka, tapi dia telah menghabiskan banyak kekuatan sihir. Wajahnya sedikit pucat dan ada butiran keringat di keningnya. Asalkan dia tidak terluka, memenangkan tujuh pertarungan berturut-turut jelas merupakan rekor yang akan menarik perhatian dunia. Tidak peduli apa hasil akhirnya, pertarungan hidup dan mati malam ini di puncak Drifting Cloud Mountain akan tersebar ke seluruh dua kerajaan ilahi dan menjadi legenda di dunia seni bela diri. Gelar Jitian Singh sebagai dewa pembunuh berjubah putih, gelar jenius nomor satu, dan rekor tak terkalahkan dalam memenangkan tujuh pertempuran berturut-turut akan diketahui oleh ratusan juta seniman bela diri. Dia akan dihormati dan disembak oleh dunia. Pada saat ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kaisar Suci Changyun, Ye Lius Hui, dan semua pembangkit tenaga listrik yang hadir yakin akan satu hal. Jitian Singh benar-benar tak terkalahkan di bawah alam marsial sage. Sejak zaman kuno, dia bisa disebut jenius nomor satu. 1847. Puncak gunung terdiam lama sekali. Semua ahli mempunyai perasaan campur aduk. Kaisar Suci Changyun, Su Chen, dan yang lainnya tentu saja sangat gembira dan bersemangat. Mereka sudah melihat kemenangan. Menurut mereka, Jitian Singh telah memenangkan tujuh pertarungan berturut-turut. Sudah pasti dia akan mengalahkan jenderal kedelapan. Ye Lius Hui dan dua jenderal lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. 50 pengawal ilahi juga mengalami demoralisasi. Hati mereka dipenuhi dengan pesimisme dan kemarahan. Enam jenderal telah terbunuh dan satu orang mengaku kalah. Hasil yang tragis seperti itu hanya akan memicu kecemerlangan Jitian Singh. Hingga saat ini, hanya Pang Suai yang belum muncul. Tidak ada yang mengira dia punya peluang untuk menang. Pang Suai, yang rambut dan janggutnya semuanya putih, memandang Jitian Singh dengan mata cerah. Semangat juang yang kuat keluar dari tubuhnya. Ekspresinya menjadi semakin tegas. Meskipun dia sudah tua dan sepertinya dia akan mati, dia adalah seorang jenderal veteran. Dia telah memimpin lebih dari satu juta pasukan dan telah berperang dalam ribuan pertempuran dalam hidupnya. Dia jarang dikalahkan. Malam ini, pertempuran masih berdarah. Itu juga pertarungannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan mundur meskipun dia tahu peluangnya untuk menang kecil. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Pang Suai mengayunkan jubah di belakangnya. Tangan kanannya menekan gagang pedang di pinggangnya saat dia berjalan menuju arena. Namun, Yelius Hui tiba-tiba berbalik dan menghentikannya. Pang Suai. Yelius Hui menatap lurus ke arahnya. Suaranya rendah dan dingin. Pang Suai berhenti dan membungkuk. Tolong beri aku perintahmu, Kaisar Suci. Yelius Hui perlahan memulurkan tangannya dan memegang lengan Pang Suai untuk membantunya berdiri. Cahaya kemasan samar muncul di telapak tangannya dan diam-diam memasuki telapak tangan Pang Suai. Pang Suai tertegun dan menatap Yelius Hui dengan bingung. Yelius Hui diam-diam berkata, ini adalah pertempuran terakhir. Apapun hasilnya, saya tidak ingin Jitian Sing bertahan. Baru saja, aku memberimu busur pemecah jiwa. Pada saat kritis, Anda harus menggunakannya untuk menembak Jitian Sing. Pang Suai bergidik ketika keterkejutan memenuhi matanya. Ia berkata dengan tak percaya, Kaisar Suci, busur pemecah jiwa adalah artefak suci kelahiranmu. Su Chang Yun sedang menonton, jika aku mengeluarkan busur pemisah dewa, dia pasti akan mengenalinya. Yelius Hui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Saya mengubah penampilan busur pemisah dewa. Selain itu, saya tidak akan merapal mantra apapun secara diam-diam. Busur ini sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Sekalipun Su Chang Yun curiga, selama tidak ada bukti yang meyakinkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bahkan jika Anda memorbankan hidup Anda untuk negara dewa, bisa mengambil nyawa Jitian Sing adalah kontribusi yang besar. Pergi. Pang Suai memandangnya dengan ekspresi rumit. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kaisar Suci, saya tidak akan mengecewakanmu. Dengan itu, Pang Suai berbalik dan terbang melintasi langit malam, memasuki barisan pertahanan. Dia baru saja tiba di tengah ring ketika dia melihat Jitian Sing menatapnya sambil mencibir. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan dia samar-samar menjadi waspada dan waspada. Benar saja, Jitian Sing berkata dengan nada mengejek, kamu adalah bibit terakhir. Yelius Hui pasti telah memberikan instruksi khusus padamu dan memberimu senjata rahasia, bukan? Pang Suai mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, Ben Suai tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan pernah mengakuinya. Wajah Jitian Sing penuh dengan penghinaan saat dia berkata dengan nada menghina, Hahaha. Orang-orang tercelah hanya tahu bagaimana melakukan hal-hal yang tercelah dan tidak tahu malu. Pang Suai tidak berani memperlihatkan dirinya. Dia mencibir dan bertanya, Nak, bukankah kamu sangat sombong tadi? Kenapa kamu begitu takut saat giliran Ben Suai yang bertarung? Karena kamu sangat takut pada Ben Suai, jangan tunggu sampai Ben Suai bertarung. Mengapa kamu tidak mengaku kalah dan menyerah? Jitian Sing mengangkat alisnya dan mencibir dengan ekspresi aneh, Saya takut. Itu benar, aku takut. Aku takut kamu akan berubah menjadi sampah dan darahmu yang tercelah akan menodai jubah putihku. Alis putih Pang Suai tegak, dan tubuhnya melonjak karena niat membunuh. Dia meraung seperti harimau, Nak, kamu terlalu sombong. Ben Suai akan mengambil nyawa anjingmu sekarang. Saat suaranya jatuh, tubuhnya mekar dengan api berwarna merah darah. Dia dengan berani mencabut pedang di pinggangnya dan menyerang Jitian Sing tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Membunuh satu orang adalah sebuah kejahatan. Membunuh sepuluh ribu orang adalah sebuah pahlawan. Membunuh sembilan juta adalah pahlawan di antara para pahlawan. Pemberontakan besar pedang kehidupan. Pang Suai berteriak dengan nada bermartabat. Dia memegang pedang berwarna merah darah dengan kedua tangannya dan menebas tiga pedang besar berwarna merah darah yang panjangnya ratusan meter. Desir, desir, desir. Pedang berwarna merah darah membelah langit malam, membawa niat membunuh yang tak ada habisnya. Cahaya merah darah turun dari langit dan menyelimuti Jitian Sing. Pang Suai telah membunuh jutaan orang dalam hidupnya. Dia adalah jenderal paling terkenal dan komandan bangsa Dewa Akhir Surga. Keganasannya berada di urutan kedua setelah Yelius Hui. Pedang pemberontakan besar kehidupan ini adalah gerakan pembunuhannya yang paling membanggakan. Itu adalah gerakan pembunuhan terkuat yang diasah melalui ribuan pembantaian. Cahaya pedang berwarna merah darah mengandung niat pedang yang bisa membantai dunia. Itu sangat berbahaya dan menakutkan. Orang-orang biasa akan ketakutan karena niat pedang sebelum terkena cahaya pedang. Meskipun Jitian Sing adalah seorang anak ajaib yang tak tertandingi, dia juga tertekan oleh niat pedang. Jiwa ilahi dan kesadarannya agak terguncang. Pada saat ini, dia bahkan lebih bersemangat untuk memadatkan niat pedang secepat mungkin. Mematahkan pedang matahari. Dia berteriak dengan marah. Tangan kirinya membentuk segel pedang, dan tangan kanannya mengayunkan pedang pemakaman surga. Sembilan pedang raksasa cahaya keemasan yang panjangnya ratusan meter ditebas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah pedang ketujuh dari sembilan pedang pemakaman surga. Sebelumnya, Jitian Sing belum pernah mengembangkan teknik pedang ini. Namun saat dia melewati masa kesengsaraan, dia telah membangkitkan ingatan Kenshin. Setelah menggabungkan ingatannya, dia telah menguasai ribuan teknik rahasia. Di antaranya adalah sembilan pedang pemakaman surga. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, sembilan pedang emas besar berbenturan dengan grid-deving life sword, dan serangkaian suara yang menggemparkan bumi meledak. Kedua belas lampu pedang itu runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi ribuan pecahan emas dan merah darah yang memenuhi seluruh arena. Area dalam radius 10 mil berubah menjadi dunia emas dan merah. Itu kacau dan buram. Gelombang kejut yang merusak menghantam penghalang cahaya lima warna, menyebabkannya bergetar hebat. Seluruh gunung awan melayang bergetar. Namun pertarungan dalam barisan tidak berhenti. Ji Tian Xing dan Pang Shuai keduanya didorong mundur 100 langkah ke tepi barisan. Pang Shuai memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan kartu asnya. Cahaya keemasan menyala di tangannya, dan busur emas gelap muncul. Busur ini panjangnya enam kaki, dan badan busurnya berwarna emas tua. Ada sembilan naga dan burung phoenix yang diukir di atasnya, membuatnya terlihat sangat sakral. Anehnya, busur pemisah dewa ini hanya memiliki badan busur. Tidak ada tali busur atau anak panah. Pang Shuai memegang busur pemisah dewa di tangan kirinya dan meraih udara dengan tangan kanannya. Kekuatan Dharma yang tak ada habisnya melonjak dari telapak tangannya. Tiba-tiba, panah emas gelap sepanjang tiga kaki muncul dari udara tipis. Dia menatap Ji Tian Xing dengan ekspresi serius dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik tali busur yang tak terlihat. Dia mencurahkan seluruh kekuatan dan energinya ke dalam panah ini. Aura pembunuh yang sangat berbahaya dan tidak terlihat memunci jiwa ilahi Ji Tian Xing. 1848 Panah emas gelap belum ditembakkan. Itu hanya ditujukan pada Ji Tian Xing, tapi itu membuat tubuhnya kaku dan pikirannya bergetar. Busur pemisah dewa artefak ilahi memang kuat. Ji Tian Xing menatap Pang Shuai dengan tajam. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Busur itu, pastinya adalah artefak surgawi. Dia langsung menyadari bahwa busur dewa emas di tangan Pang Shuai kemungkinan besar adalah senjata rahasia yang diberikan Ye Lius Hui kepadanya. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengambil keputusan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan keterampilan tertinggi tubuh Dharma Langit dan Bumi. Kekuatan ilahi yang tak terlihat meledak dari tubuhnya menghubungkan Langit dan Bumi. Dalam radius 1000 mil, kekuatan Langit dan Bumi yang tak terbatas berkumpul ke arahnya mengembun menjadi perisai tebal lima warna. Pada saat yang sama, dia memegang pedang pemakaman surga di depannya. Di luar barisan, Kaisar Ilahi Chang Yun tercengang saat melihat Pang Shuai mengeluarkan busur emas. Saat dia merasakan aura menakutkan dari busur emas, ekspresinya berubah. Ada yang salah dengan busur emas itu. Kaisar Ilahi Chang Yun mengerutkan kening dan berpikir. Pang Shuai sepertinya tidak membungkuk. Hanya Ye Lius Hui yang memiliki busur pemisah dewa artefak ilahi. Dia pernah membunuh seorang Marsial Sein dengan satu anak panah. Mungkinkah busur emas itu, tubuh Kaisar Ilahi Chang Yun menegang. Matanya melebar karena terkejut. Dia menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin menghentikannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Kekuatan Pang Shuai meledak secara ekstrim. Dia akhirnya melepaskan tangan kanannya dan melepaskan panah emas gelap itu. Ji Tian Xing, pergi ke neraka. Suara mendesing. Panah emas gelap sepanjang tiga kaki melesat ke arah Ji Tian Xing dengan kekuatan ilahi yang tak terkalahkan dan memusnahkan segalanya. Kemanapun panah emas itu lewat, langit malam tertembus, dan retakan muncul di ruang sekitarnya. Kekuatan artefak ilahi sudah cukup untuk merobek langit dan mengungkap kehampaan yang gelap. Pada saat ini, panah emas gelap sepertinya telah melambat sepuluh kali lipat. Di bawah pandangan semua orang, itu langsung menuju ke dahi Ji Tian Xing. Kaisar ilahi Chang Yun, Su Chen, dan yang lainnya semuanya terkejut. Mereka melebarkan mata dengan cemas dan menangis sedih. Di sisi lain, Ye Liu Sui, Pang Shuai, dan yang lainnya membuka mulut mereka dan memperlihatkan senyuman dingin yang menyeramkan. Wajah mereka dipenuhi rasa puas diri. Kabum! Panah emas gelap menyeret celah sepanjang 10 mil di kehampaan dan mengenai Ji Tian Xing. Namun, panah emas gelap itu terhalang oleh perisai warna-warni yang sangat tebal. Perisai lima warna dibentuk oleh kekuatan langit dan bumi dalam jarak seribu mil. Pertahanannya sangat kuat. Meski begitu, perisainya masih hancur oleh panah emas gelap. Itu hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Kekuatan yang dapat memusnahkan segalanya sebenarnya menghancurkan pecahan lima warna yang memenuhi langit menjadi bubuk halus. Segera setelah itu, panah emas gelap itu menembus pedang pengubur surga yang sehitam tinta, menyebabkan ledakan keras terdengar. Awan jamur emas tiba-tiba mekar dan memenuhi seluruh susunan. Panah emas gelap itu meledak. Pedang pemakaman surga juga terguncang oleh ledakan tersebut. Itu mengeluarkan suara mendengung tajam yang berlangsung lama. Dampak yang mengerikan membuat Ji Tian Xing terbang. Dia menabrak perisai lima warna dengan keras. Penghalang cahaya lima warna yang dibentuk oleh upaya gabungan dari dua orang suci bela diri juga memiliki lubang yang dalam di dalamnya dan retakan padat muncul di sekelilingnya. Engah. Wajah Ji Tian Xing pucat. Dia memuntahkan setegup darah. Dia jatuh dari langit dan berlutut dengan satu kaki. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menusukkannya ke tanah berbatu. Rambut panjangnya menutupi bahunya, menutupi wajahnya. Semua orang hanya bisa melihat samar-samar tetesan darah menetes dari sudut mulutnya ke tanah. Mereka dengan cepat menodai tanah. Bahkan dengan perlindungan apatar langit dan bumi dan pedang pemakaman surga, dia masih terluka oleh busur pemisah dewa. Terutama jiwa ilahinya. Ia terluka parah di tempat. Kesadarannya pusing dan kabur. Melihat dia berlutut di tanah dengan rambut acak-acakan, kaisar ilahi Chang Yun, Su Chen, dan yang lainnya merasa khawatir dan marah. Namun mereka juga menghela nafas lega. Bagaimanapun, tubuh Ji Tian Xing masih utuh. Dia tidak terbunuh oleh God Splitting Bow. Ini sudah merupakan suatu keberuntungan. Itu adalah keajaiban yang luar biasa. Di sisi lain perisai lima warna, Pang Sui juga jatuh ke tanah dengan wajah pucat dan mata redup. Bagaimanapun juga, busur pemisah dewa adalah senjata ilahi. Itu bukan harta karun natalnya. Dia dengan paksa menggunakan busur pemisah dewa dan menembakkan anak panah dengan seluruh kekuatannya. Dia telah menggunakan 80% kekuatan Dharma dan kekuatan mentalnya. Sekarang, dia adalah anak panah di akhir penerbangannya. Dia sangat lemah. Busur pemisah dewa emas gelap itu seberat gunung. Benda itu jatuh ke tanah di sampingnya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil busur pemisah dewa, apalagi menembakkan anak panah kedua. Di luar formasi, Ye Liu Sui tercengang karena terkejut. Tubuhnya kaku seperti membatu. Matanya merah saat dia menatap Ji Tian Xing tanpa berkedip. Tidak peduli apa, dia tidak dapat mempercayai hasil ini. Pang Sui telah menembakkan anak panah dengan seluruh kekuatannya, namun dia tidak mampu membunuh Ji Tian Xing. Mungkinkah panah itu palsu? Mungkinkah busur pemisah dewa adalah senjata ilahi palsu? Mungkinkah? Pemandangan tadi hanyalah ilusi. Kejutan dan keterkejutan yang tak tertandingi membuat Ye Liu Sui tercengang, dan pikirannya menjadi kosong. Busur pemisah dewa adalah harta karun natalnya, dan dia telah menyempurnakannya selama ratusan tahun. Dia sangat menyadari kekuatannya. Di masa lalu, dia pernah menggunakan busur pemisah dewa untuk membunuh seorang Marsial Sein dari negara lain hanya dengan satu anak panah. Namanya telah menyebar ke seluruh benua Sen Wu. Bagaimana busur pemisah dewa, yang bahkan bisa membunuh seorang Marsial Sein, gagal membunuh Ji Tian Xing. Setelah waktu yang lama, Ye Liu Sui sadar kembali dan perlahan-lahan sadar kembali. Kemarahan, keterkejutan, dan kekecewaan yang tak tertandingi menyebabkan matanya menjadi merah seperti api, dan tubuhnya mulai bergetar. Dia sudah bisa melihat hasilnya, dan tidak ada ketegangan. Pada saat ini, Ji Tian Xing, yang berada di dalam barisan, telah melancarkan serangan balik yang berani. Dia perlahan berdiri dan mengambil langkah maju. Dia melangkah ke langit malam dan menyerang pangsuai. Tombak pembunuh dewa. Nada suaranya dingin dan mematikan saat dia perlahan mengangkat telapak tangan kirinya. Api emas tak berujung keluar dari telapak tangannya dan mengembun menjadi tombak api emas sepanjang 10 meter. Suara mendesing. Tombak pembunuh dewa menembus langit malam, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat ia menuju langsung ke pangsuai. Pangsuai dikejutkan oleh kekuatan tombak tersebut, dan wajahnya menjadi pucat. Matanya melebar, memperlihatkan ekspresi putus asa. Dia ingin menghindar dan berteleportasi. Namun, dia ditekan oleh kekuatan suci yang tidak terlihat dan tidak bisa bergerak. Tubuhnya yang lemah membuatnya sulit bergerak. Saat berikutnya, ledakan. Terjadi ledakan keras yang bergema di seluruh alam semesta dan menyebar sejauh 300 mil. Api ilahi emas yang tak berujung meledak seperti awan jamur dan membubung ke langit. Seluruh penghalang cahaya lima warna terisi sampai penuh. Itu bergetar hebat dan banyak retakan muncul di permukaannya. Di bawah tatapan semua orang, pangsuai terkena tombak pembunuh dewa, dan tubuhnya hancur berkeping-keping sebelum dibakar menjadi abu oleh api dewa emas. Setelah 20 nafas, ledakan keras yang bergema di langit malam menghilang. Penghalang cahaya lima warna kembali jernih. Pang suai tewas di tempat dan menjadi abu. Jitiansing berdiri dengan bangga di langit malam, ekspresinya dingin dan acuh-ta'acuh. Tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Delapan Kemenangan Berturut-turut 1849 Pertaruhan hidup dan mati telah berakhir. Para ahli dari dua kerajaan ilahi memiliki ekspresi yang sangat berbeda. Suasananya benar-benar berbeda. Di pihak kerajaan ilahi Luoshui, Su Chen dan para jenderal sangat bersemangat. Mereka mengangkat tangan dan bersorak kegirangan. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Mata mereka melonjak dengan rasa hormat yang mendalam saat mereka berteriak, Jitiansing, dewa pembunuh berjubah putih, pahlawan, dan nama lainnya. Kaisar ilahi Chang Yun juga memperlihatkan senyuman puas. Dia sangat bersemangat saat dia mengelus jenggotnya dan menganggup berulang kali untuk menyatakan pujiannya. Di sisi kerajaan surga ujung surga, wajah Yelius Hui sehitam dasar pot. Matanya merah seperti darah dan seluruh tubuhnya melonjak dengan api niat membunuh berwarna merah darah. Awalnya, ada sembilan jenderal di sisinya, tapi sekarang, hanya tersisa dua. Salah satunya adalah yang terlemah dan tidak naik. Yang lainnya adalah orang yang dengan tegas mengakui kekalahan dan terluka parah. Kedua jenderal itu sama dengan lima puluh pengawal ilahi. Mereka semua menunjukkan ekspresi kesedihan seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Ekspresi mereka sangat putus asa. Delapan jenderal alam kesengsaraan semuanya adalah jenderal elit kerajaan ilahi ujung surga. Mereka adalah martial lord yang namanya mengguncang seluruh wilayah. Namun pada akhirnya, mereka semua dikalahkan oleh pedang Jitiansing. Tujuh di antaranya tewas. Hanya satu dari mereka yang mengaku kalah saat itu juga. Hanya dengan begitu mereka dapat menjalani kehidupan yang tercelah. Dari awal hingga akhir pertaruhan hidup dan mati, tidak lebih dari dua jam telah berlalu. Sungguh memalukan. Setiap orang diliputi rasa malu dan marah. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala, juga tidak memiliki wajah untuk melihat ekspresi para jenderal luo shui. Setelah beberapa saat, Jitiansing menyingkirkan pemakaman surga. Matanya yang tajam mencari busur pemisah dewa di tanah. Namun, busur pemisah dewa telah menghilang. Dia bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa busur itu kemungkinan besar adalah harta karun Yelius Hui. Yelius Hui pasti telah mengambil kembali haluan dalam kekacauan agar tidak terungkap. Jitiansing awalnya berencana untuk melanjutkan masalah ini. Karena busurnya sudah hilang, dia tidak ingin membuang-buang nafasnya. Lagi pula, bahkan jika dia memungkitnya, Yelius Hui akan dengan tegas menyangkalnya. Dia memandang Yelius Hui dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan berkata dengan suara yang dalam, Yelius Hui, pertaruhannya sudah berakhir. Terimalah kekalahanmu. Kaisar ilahi Chang Yun juga mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menatap Yelius Hui dengan tatapan tajam dan berteriak, Yelius Hui, kerajaan surga ujung surgamu hilang. Sekarang, saatnya Anda memenuhi janji Anda, mengembalikan 20 area penambangan, dan menarik pasukan Anda. Untuk duel malam ini, kita telah membuat perjanjian langit dan bumi. Jika Anda tidak ingin menjadi bahan tertawaan seluruh benua, jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Yelius Hui perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Suci Chang Yun dengan mata merah. Dia berteriak dengan suara serak, Su Chang Yun, jangan berpuas diri. Kaisar ini tidak kalah dari Anda, tetapi kalah dari monster Tiada Taraf, Jitiansing. Jangan khawatir, Kaisar ini selalu menepati janjinya dan sama sekali tidak akan mengingkari janjinya. Dalam tiga hari, Kaisar ini akan mengembalikan ranjau itu kepadamu dan mundur dari tempat ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Jitiansing dengan tatapan berbisa dan berkata dengan suara dingin, Jitiansing. Kamu baik, sangat baik. Saya akan ingat Anda. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi. Permusuhan malam ini, Kaisar ini pasti akan membalasnya sepuluh kali lipat. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berbalik untuk melangkah ke langit malam. Dua jenderal dan lebih dari lima puluh pengawal abadi buru-buru mengikutinya dan kembali ke kam kepunahan surga. Jitiansing melihat punggung Yelius Hui dan mencibir. Pada saat itu, aku khawatir kamu akan lebih terhina daripada malam ini. Suara tegas dan percaya diri terdengar di langit malam. Kaisar Su Cicang Yun, Su Chen, dan yang lainnya memandang Jitiansing dengan kaget, mengagumi kepercayaan diri dan keberaniannya. Yelius Hui dan yang lainnya tentu saja mendengar kalimat ini. Tubuhnya menegang, namun langkah kakinya hanya berhenti sejenak sebelum dia melaju dan pergi. Setelah Yelius Hui dan yang lainnya pergi, Jitiansing berbalik dan keluar dari perisai cahaya lima warna. Kaisar Su Cicang Yun buru-buru menyapanya dan bertanya tentang luka-lukanya dengan penuh perhatian. Jitiansing, bagaimana lukamu? Apakah mereka serius? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini hanya cedera ringan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kaisar Su Cicang Yun masih khawatir, dan buru-buru melepaskan rasa ilahi untuk memeriksa luka-lukanya. Ia berkata, busur emas yang digunakan pangsue kemungkinan besar adalah busur pemecah jiwa milik Yelius Hui. Itu adalah harta karun sihir tingkat suci. Anda terluka oleh maksud panah dan jiwa ilahi Anda juga terluka. Anda tidak boleh gegabuh. Setelah memeriksa luka Jitiansing, dia mengeluarkan botol Giyok Putih Kristal dari Space Ring miliknya dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Jitiansing, ini adalah pil Kristal Giyok Jiwa Ilahi. Ini adalah ramuan tingkat suci yang diberikan kepada Kaisar ini oleh Guru Ilahi. Pil ini khusus digunakan untuk memelihara dan menyembuhkan jiwa ilahi. Kaisar ini telah menyimpannya dan enggan menggunakannya kecuali saat kritis. Cepat ambil Saint Great Elixir ini. Tidak hanya dapat menyembuhkan jiwa ilahi Anda, tetapi juga dapat memperkuat jiwa ilahi Anda. Jitiansing meliriknya dan bertanya sambil tersenyum, ramuan tingkat suci yang sangat berharga yang diberikan oleh Guru Ilahi pasti merupakan harta yang tak ternilai harganya. Apakah Anda benar-benar akan memberikannya kepada saya? Kaisar Suci Changyun buru-buru menganggup dan berkata dengan tulus, kau telah banyak membantu Kaisar ini. Sudah sepantasnya Kaisar ini memberimu ramuan tingkat suci. Saat kita kembali ke Sun City, Kaisar ini harus memikirkan bagaimana cara memucapkan terima kasih. Karena dia berkata demikian, Jitiansing tidak berdiri pada upacara dan mengambil botol Giyok itu. Aku akan meminum pil kristal Giyok jiwa ilahi ini. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke Sun City untuk menyembuhkan dulu. Kaisar Suci Changyun buru-buru menganggup dan berkata, Baiklah, Kaisar ini akan mengirim Su Chen dan dua jenderal untuk mengantarmu kembali. Masih ada beberapa hal yang perlu diurus oleh Kaisar ini. Jitiansing ingin menolak. Namun, Su Chen dan kedua jenderal itu sangat antusias. Mereka datang dengan penuh semangat dan membungku kepadanya seolah-olah mereka sangat tersanjung. Jitiansing hanya bisa menyerah. Dia membawa Su Chen dan kedua jenderal itu menjauh dari puncak Drifting Cloud Mountain dan kembali ke Sun City. Setelah Jitiansing pergi, Kaisar Suci Changyun membacakan mantra dan menghapus formasi pertahanan di puncaknya. Bagian dalam perisai cahaya lima warna telah berubah menjadi lubang dalam yang berisi lubang dan curang. Setelah formasi dihilangkan, Drifting Cloud Mountain yang awalnya tenang mulai bergetar hebat, membuat suara gemuruh teredam. Hanya dalam beberapa tarikan napas, belasan retakan lebar muncul di tanah, memanjang dari puncak hingga tengah gunung. Seluruh gunung awan melayang terkoyak. Itu berada di ambang kehancuran, dan lumpur serta batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh. Melihat ini, para jenderal terkejut. Mereka bahkan lebih kagum pada Jitiansing. Semua orang tahu bahwa Drifting Cloud Mountain telah dilindungi oleh formasi sebelumnya, jadi kelihatannya baik-baik saja. Sekarang formasi tidak melindunginya, retakan di dalam gunung terlihat. Untungnya, ada formasi Sein Level yang mendukungnya. Jika tidak, gunung setinggi 10.000 meter ini akan hancur dalam pertempuran dan menjadi tumpukan reruntuhan. Setelah itu, Kaisar Suci Changyun membawa beberapa jenderal dan bergegas ke tambang jauh di bawah tanah. Dia mengumpulkan pasukan dan kuda untuk menjaga mereka. Setelah menyiapkan pertahanan, Santo Kaisar Changyun kembali ke Sun City. 1850. Setelah Jitiansing kembali ke setting Sun City, dia tinggal di ruang rahasia di Pain Courtier. Dia mengonsumsi pil kristal Giyok Jiwa Ilahi dan mulai menyembuhkan. Begitu pil putih itu masuk ke perutnya, langsung mengeluarkan aura sejuk dan menyegarkan yang menyebar ke pembuluh darahnya dan menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Organ dalam Jitiansing terluka, dan dia merasakan sakit yang membakar. Di bawah kenyamanan udara dingin, rasa sakit yang menusuk juga dengan cepat hilang. Segera setelah itu, kekuatan obat yang agung dan perkasa berkumpul menuju lautan kesadarannya seperti sungai yang mengalir, dan mulai memperbaiki kerusakan pada jiwanya. Jitiansing memejamkan mata dan mengedarkan energinya, tetapi senyuman puas muncul di bibirnya. Luosui benar-benar mendengarkan saran saya dan meningkatkan pil kristal Giyok Jiwa Ilahi. Efeknya tiga kali lebih kuat, dan energinya bahkan lebih murni. Pil kristal Giyok Jiwa Ilahi adalah pil tingkat suci yang diciptakan oleh Dewa Bela Diri Luosui. Ini menghususkan diri dalam penyembuhan dan memberi nutrisi pada jiwa. Seribu tahun yang lalu, Dewa Bela Diri Luosui sering menyempurnakan pil tingkat suci ini untuk memberi penghargaan kepada bawahannya. Suatu kali, Kenshin secara tidak sengaja melihatnya memurnikan pil ini. Setelah mengamatinya selama satu malam, dia memberikan sarannya. Pada saat itu, Dewa Bela Diri Luosui tidak mengambil hati dan hanya mengucapkan terima kasih. Kenshin mengira Dewa Bela Diri Luosui tidak setuju dengan sudut pandangnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah seribu tahun, Ji Tianxing akan mengonsumsi pil tingkat suci yang dimurnikan oleh Dewa Bela Diri Luosui. Baru sekarang dia mengerti bahwa Dewa Bela Diri Luosui telah mendengarkan sarannya dan menyimpannya dalam hati. Tiga hari telah berlalu tanpa dia sadari. Orang-orang dan tentara di setting Sun City, serta tambang di sekitarnya, semua tahu tentang perbuatan Dewa Pembantaian Berjubah Putih. Dalam 20 hari terakhir, semua orang mendengar laporan kemenangan dari garis depan setiap hari. Dewa Pembantaian Berjubah Putih telah membunuh banyak musuh dan menaklukkan beberapa ranjau. Di hati jutaan seniman Bela Diri, manusia, dan penambang, Dewa Pembantaian Berjubah Putih adalah pahlawan hebat, penyelamat dunia. Dan dalam tiga hari terakhir, sebuah berita mengejutkan menyebar dari setting Sun City. Dewa Pembantaian Berjubah Putih telah muncul dan memperlihatkan wajah aslinya. Tiga malam yang lalu, dua orang suci bela Diri membawa jenderal mereka ke puncak gunung Awan Melayang untuk bernegosiasi. Dewa Pembantaian Berjubah Putih tiba-tiba muncul dan mencapai kesepakatan dengan Marsial Saint Yelius Rui. Mereka bertaruh di depan semua orang. Dia ingin menantang delapan jenderal dari Heaven Extinction di Fine Nation dan mengadakan pertandingan perjudian hidup dan mati di puncak Drifting Cloud Mountain. Jika dia kalah, dia harus membayar dengan nyawanya. Jika dia menang, dia akan mampu merebut kembali 20 wilayah pertambangan dan membiarkan pasukan Tianjue mundur. Hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Dewa Pembantaian Berjubah Putih bertempur dalam delapan pertempuran berturut-turut dan sebenarnya tidak menderita satu kekalahan pun. Dia membunuh tujuh jenderal kelas Heaven N dan memaksa salah satu dari mereka untuk mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan di depan semua orang. Pencapaian pertempuran yang begitu mempesona sungguh menggemparkan dunia, menyebabkan semua orang terkejut di dalam hati dan sulit mempercayainya. Hal yang paling menakjubkan dan menantang surga adalah Dewa Pembunuh Berjubah Putih hanya berada di alam penyeberangan kesengsaraan tingkat pertama. Meski begitu, dia masih mampu mengalahkan delapan Marsial Lord secara berturut-turut. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah alam Marsial Saint. Berita ini sangat mengejutkan dan mengejutkan. Setiap orang yang mendengar berita itu akan tertegun lama sebelum sadar kembali. Selain itu, identitas sebenarnya dari Dewa Pembantaian Berjubah Putih juga terungkap. Dia adalah murid Dewa nomor satu di negara Dewa Luosui, jenius nomor satu di benua ini, Ji Tianxing. Meski para penggarap dan rakyat jelata di Sunset City masih asing dengan nama ini, mereka tidak mengidolakannya. Namun, hal ini tidak menghentikan mereka untuk menganggapnya sebagai idola mereka. Mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih dan fanatisme untuknya. Hanya dalam tiga hari, pencapaian pertempuran dan perbuatan legendaris Ji Tianxing yang menantang surga telah menyebar ke seluruh kota matahari terbenam. Semua orang tahu tentang hal itu. Darah setiap orang akan mendidih ketika mereka membicarakan perbuatannya. Mereka akan sangat bangga dan bersemangat. Lagi pula, dia hampir sendirian membantai lebih dari 600 ribu tentara kelas Heaven End dan menyelamatkan seluruh Sunset Divine Mine. Legenda yang menantang surga sulit didapat dalam seribu tahun. Terlebih lagi, perbuatan legendaris Ji Tianxing telah menyebar seperti angin ke berbagai kota utama di perbatasan. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh perbatasan barat untuk mengetahui masalah ini. Dia akan segera menjadi terkenal di negara Dewa Luosui dan menjadi pahlawan hebat dan jenius legendaris yang dikenal dunia. Namun, Ji Tianxing telah mengedarkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya di halaman pohon pinus dan tidak mengetahui hal ini. Bagaimana dunia luar menyebarkan ketenarannya dan bagaimana orang-orang memujanya sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Dini hari-hari keempat. Matahari terbit dari timur dan menyebarkan hangatnya sinar matahari ke seluruh Sunset City. Ji Tianxing akhirnya mengakhiri kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia. Luka-lukanya telah lama disembuhkan dan setelah menyempurnakan pil kristal biop jiwa ilahi, kekuatan jiwa ilahi miliknya telah meningkat pesat. Sekarang, kekuatan jiwa surgawinya sebanding dengan seorang ahli di tahap kesengsaraan tingkat ketujuh. Jika dia melawan pangsue lagi, jiwa ilahinya tidak akan terluka lagi jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir busur pemisah dewa. Ji Tianxing baru saja tiba di ruang tamu ketika dia melihat sesosok tubuh berdiri di depan pintu. Itu adalah seorang pemuda tampan, Su Chen. Saat ini, Su Chen tidak mengenakan jubah emas dan sebenarnya bertelanjang dada. Dia memegang duri hijau tua di tangannya dan berdiri tak bergerak di depan pintu. Dua pelayan berdiri di halaman, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Mereka sepertinya ingin membujuk Su Chen, namun karena gengsi Su Chen, mereka tidak berani mendekat dan berbicara. Ji Tianxing melirik Su Chen yang ada di depan pintu. Dia duduk di meja dan mengambil secangkir teh roh secukupnya. Setelah menyesap tehnya, dia bertanya perlahan, Su Chen, apa yang kamu lakukan? Su Chen melangkah ke ruang tamu dan berlutut di depannya. Dia berkata dengan tulus, Tuan Muda Ji, saya buta sebelumnya dan menyinggung perasaan Anda. Anda adalah tamu terhormat di Sunset City, tetapi Anda mempertaruhkan hidup Anda dan sendirian membunuh jalan Anda ke dalam tambang. Anda mengambil tindakan secara diam-diam dan memulihkan tambang yang hilang. Dibandingkan dengan upaya dan perasaan luhur Anda, apa yang saya, Su Chen, lakukan, lakukan, dan pikirkan sungguh tidak berterima kasih, tercela, dan tidak tahu malu. Meskipun kamu tidak pernah memarahiku, aku telah memikirkannya selama beberapa hari terakhir dan masih tidak bisa melepaskannya. Hari ini, Su Chen datang untuk meminta maaf dan meminta maaf. Tolong hukum saya dengan berat, Tuan Muda Ji. Hanya dengan begitu aku bisa merasa nyaman. Setelah Su Chen selesai berbicara dengan nada serius, dia memegang tongkat duri dengan kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing meletakkan cangkir tehnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil duri itu. Dia mengetukkan telapak tangannya dengan ringan dan bertanya sambil berpikir, minta maaf. Apakah ayahmu memintamu untuk datang? Dalam pikirannya, seseorang yang semuda dan bersemangat seperti Su Chen, yang juga memiliki seorang Marsial Saint sebagai ayahnya, jelas merupakan salah satu generasi kedua kerajaan ilahi Luo Shui yang paling arogan. Agar orang yang angkuh dan angkuh melepaskan harga dirinya dan meminta maaf, kemungkinan besar Su Chang Yun lah yang memaksanya melakukannya. Namun, dia tidak menyangka Su Chen akan menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya tanpa ragu-ragu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tolong mengerti, Tuan Mudaji. Saya bersumpah demi karakter saya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Kamu diam-diam membantu ayahku, berkorban begitu banyak untuk tambang ilahi matahari terbenam, dan mengambil risiko yang begitu besar. Ketika saya mengetahui bahwa Anda adalah Dewa Pembunuh Putih, saya mengingat tindakan dan pikiran saya sebelumnya dan merasa malu dan tidak dapat makan atau tidur. Terima kasih.